Halo guys kembali dengan 3D mulai guys hari ini kita akan memaparkan tips ya bagaimana memilih indukan yang super ya guys untuk di ternak ya sehingga akan menghasilkan anak murai ya yang bagus dan harganya pun super ya tinggi harganya tinggi ya Nah di depan kita ini ya sudah terlihat itu satu pasang ya murai jantan dan betina ya yang baru saja saya dapatkan yang saya beli secara terpisah dan saat ini masih dalam proses penjodohan ya ini hari pertama guys penjodohan ya nah supaya lebih jelas saya taruh di tempat yang terang ya dan ini kebetulan lagi proses dijemur guys ya oke nah pertama kita akan bicara dulu ke pemilihan hidup ke jantan guys jantan yang kita pilih ini adalah jantan jenis ya Medan Bangorob guys apa itu Medan Bangorob guys ya jadi Medan Medan Bangorob itu adalah ya jenis murai ya yang umumnya itu merupakan keturunan ya atau asli yang murai yang didapatkan dari hutan Bangorob di Medan ya ceritanya seperti itu ya nah ciri-ciri yang umum ya guys yang umumnya itu adalah dia punya bodi besar ya istilah orang-orang itu bodinya yang umumnya tronton ya nah kemudian ekornya juga panjang gaice boleh lihat ekornya ini bisa mencapai 22 atau lebih ya ini indukannya ya berasal dari Surabaya nih kemarin mendapatkan kata yang punya sebelumnya itu dia ekornya 24 tapi ini kemarin diukul ekornya itu adalah 22 ya kembali ke tadi bodinya besar banget guys ya nah ini bodinya besar bodi tronton ya kemudian yang bagus lagi selain bodi dan ekor adalah kakinya guys nah kakinya itu agak ke hitam-hitaman dan sudah deker ini menggambarkan bahwa dia sudah cukup papan untuk ditenak gitu loh ya maksudnya kalau begini dia juga menyayap ya kemudian yang berikutnya yang bagus juga adalah dia enggak terlalu jinak dan enggak terlalu giras ini membutuhkan kita berdasar proses penjadokan ya jadi dia waktu masuk ke kanan pernah kata-kata dia tidak gerabakan itu nah itu itu akan mempercepat proses penjodohan nanti nah ini jantan ya speknya seperti ini di lebihnya lagi ya dia enggak ada cacat ya kepala nya papak gacor ya sudah berani gitu ya Nah terus eh dia eh ya enggak 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 begitu lama lah dari posis mabung jadi jangan pernah beli murah itu mempunyai mabung kemarin saya mau beli itu ya ya nah jadi ini untuk spek jantan ya maksudnya matahulok tuh kepala nya papak jadi ya paruhnya bagus ada cacat mulus ya Nah yang paling bagus lagi mengenang harga jual adalah dia punya sertifikat prestasi guys jadi dia itu eh pernah ya setidaknya ini sertifikat ya meskipun tuh ditingkat laber buat itu mencurikan bahwa dia itu eh apa namanya murai dengan nilai yang lebih tinggi sehingga nanti anakannya pun juga tinggi banyak orang yang akan mencari nah nah ini spesial banget guys nah ini yang jantan ya jadi bagaimana tips memilih indukan jantan ya kurang lebih seperti inilah yang dicari guys dan nantipun kalau anda menjualnya ini juga bisa dengan harga tinggi ya kemarin sempat ada yang ada yang menawar ini ditukar dengan motor Honda rino grande gazon 2018 jadi itu seharga 11 jutaan lah ya berikutnya ini betina ya udah fase saat ini dimana banyak jantan yang tidak bisa dikembangkan banyak orang itu ngejar betina jadi betina ini lagi susah ya dari agak susah sepulnya banyak orang yang lepas karena dokter yang butuh dana ya ini pun saya Alhamdulillah bisa dapat ya spek betina yang bagus itu adalah kurang lebih seperti ini guys ya bodinya cepat Anda lihat ya kemudian ekornya pun panjang yang ini sampai kemarin diukur itu yang sebelah kanan itu bisa dapat ke 14 cm ya yang bulu panjangnya bulu pendeknya yang belak kiri itu sebelah kanan ya itu yang karena lebih banyak kita dapatnya 13 cm ya jadi ini ekor 14 ya sudah diukur real kemarin ya dari saat saya dapat ya ini sangat bagus ya guys buat hidupkan ya karena 62% ya lebih dari anak itu ngambil dari betina jadi betina ini jangan asal pilih guys nanti ada rugi itu memang betinanya harus betina yang spesial nah karena spesial harganya pun agak tinggi jadi biasanya kalau yang doang seperti ini tuh harganya di atas 13 up ya ekornya itu di atas 2 juta guys ya Nah gitu jadi kalau mau cari bawah 2 juta ya itu dapat ya beruntung lah ekonik corona begini nah ini kita lihat ya ini indukannya bagus bodi mulus ya ini kebetulan terah-terah berorok ya ini indukannya pun indukan ekor dua puluh dua puluh dua kalau nggak salah ya dan blorok ya betinanya jadi tuh di lehernya ada total borok ya tapi saya tidak ambil total boroknya saya ambil ekornya guys nah ini juga betinanya enggak begitu gira guys jadi speknya bagus ya dia udah udah lumayan juga sering bunyi sering manggil-manggil sebut jantan gitu ya ya terus dia enggak begitu jinak ya begitu kiras tapi kalau betina bagusnya seginap ya ini udah lumayan jinak ya ini akan sangat mudah nanti waktu kita menjodohkan dan juga waktu dia ada di kandang ternak jadi enggak takutan guys nah jadi kurang lebih ini tips dalam memilih betina anak nah kalau betina ini cukup yang penting satu kelima bung itu udah siap yang penting ya eh kondisi bulunya masih baru jangan kusam guys ya kalau kusam sudah masuk karena pedang udah kubung rugi kita ya udah rontok bulunya ya nah ini eh juga speknya harus medan ya buat nandingin ini yang bahorok ya nanti keturunan anak bisa kita bilang ini terakh pahorok bisa atau anaknya anak-anak pahorok ya yang udah pasti pasti ekornya panjang asian harganya tinggi pasti ya jantan bodi besar ekor panjang gitu ya Enggak prestasi betina ini yang bikin harga jual tinggi adalah bodi besar ekor panjang dan blorok guys ada bloroknya guys nah eh dan poin plusnya juga ini enggak 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 apa namanya enggak giras ya jadi akan memudahkan jodohan nah itu tips bagaimana ya memilih indukan ya untuk ditenakan jadi ini insyaallah kalau ini jodoh nanti hat berkelur kemudian kita akan mendapatkan ya anakan yang ekor panjang bodi besar dan tentunya harganya juga mahal ya biasanya kalau anak begini ya itu minimal apa namanya indukannya anak-anakannya itu harganya di atas 3 juta guys ya segmented sih memang cari yang nyari itu ya tertentu saja yang kau ya tapi kalau di pasaran agar rata 2 jutaan sekarang kalau harga biasa itu ya bukan Medan atau anak-anak biasa itu agar dijual satu setengah juta ya jadi memang variasi tergantung kebetulan saya lagi pengen fokus ke ya menenakan ya membudidayakan ya mengkonservasi murai yang ekor panjang dan saya juga mohon borok ya jadi selama ini dari bulan November ya guys Alhamdulillah sudah bisa menghasilkan anakan trotol ya dua ekor ya terah blorok ya dan empat ekor sorry tiga ekor terah ekor panjang gitu ya jadi berhasil sehingga saya perlu coba lagi karena kondisi indukannya sekarang lagi mabung ya dua-duanya dua pasang tersebut jadi saya terpaksa mencari lagi ya indukan yang baru untuk menggantikan indukan yang apa namanya eh mabung tersebut ya Alhamdulillah dapat dua pasang ini ya Nah eh tadi kita udah masuk ke segmen pertama ya guys ya bahwa kita harus benar-benar selektif ya ya dalam memilih indukan ya agar anak makanya nanti bisa apa namanya eh bagus ya dengan jual dengan harga yang mahal dan menurunkan ken dari indukannya ya ekor panjang bodi besar prestasi nah gitu ya gitu ya jadi ini yang kita harapkan karena harga jualnya pun akan besar tapi kalau untuk tahap awal seandainya anda baru pertama kali ya nggak usah pakai yang bagus-bagus yang penting saran saya tipsnya adalah jantan cari yang udah minimal usia dua tahun gitu ya atau dua kali mabung kemudian kalau yang betina ya cukup satu kali mabung lah gitu tapi udah siap gitu udah selesai dorong ekornya gitu jadi dia udah udah apa namanya eh bahasa ikutnya ngelepar-ngelepar lah kalau ada jantan gitu diam kayak gini kan dia udah anteng nih guys tuh ya cenderung tidak takut tidak menyerang jantannya gitu ya nah ini udah bagus jantannya pun sama tuh ya dia eh udah gacor lah hasilannya gitu ya udah prestasi berarti udah gacor guys segitu tetan aja jadi itu ya untuk tahap yang berikutnya bagaimana menjodohkan ya teman-teman bisa lihat pada video saya berikutnya ya bagaimana tips sukses dan cepat menjodohkan murai ya demikian dari saya tridimurai ya semoga bermanfaat sampai ketemu di video berikutnya terima kasih salam 3D murai jangan lupa like and subscribe ya terima kasih